Gimana waktu prop ini untuk anak-anak kita, anak-anak satu, yang di Bengkulu ini? Cara prop belajar, tips, triknya bisa, prop kan dari kampung lah ya, bisa bersejajarkan dengan dapat beasiswa, akhirnya bisa bimbel. Belajar prop gimana, pola manajemen, cara memanajemen waktu prop, cara belajar waktu S1? Style saya pikir juga penting ya, preferensi atau orang lebih cocok yang mana. Sebetulnya approach terhadap belajar itu ada dua macam, ada yang membutuhkan repetisi, jadi pengulangan-pengulangan baru dia dapat memahami sesuatu dengan benar. Tapi ada approach line, mencari esensi dari sesuatu. Ini sebetulnya esensinya apa? Sekali kepegang esensinya nggak perlu terlalu diulang-ulang, jadi sekali ketemu itu yaudah. Nah saya yang tipe kedua, jadi terhadap sesuatu yang saya pelajari, saya cenderung untuk menemukan dulu ini esensi utamanya apa, dari yang topik yang kita pelajari atau bahas itu. Sehingga selama kuliah, saya jarang nyatet di dalam kelas. Karena saya lebih suka mendengarkan reading between the lines, artinya apa saja sih sebetulnya yang menjadi konsep yang dibicarakan oleh guru. Kalau bukunya kan saya bisa baca. Apa dosen? Jadi dosennya cerita apa? Karena dosen itu feeling the gap, mengisi dan linking the dots, itu tugas dosen kan? Jadi saya nggak nyatah, saya lebih konsentrasi memperhatikan itu. Paling saya nyatah sketchy, poin-poin note-taking. Nah tapi kerjaan yang bagi yang lain agak merepotkan memang, sepulang dari kampus atau di antara kelas yang lain, saya harus merapikan catatan. Jadi saya membuat catatan saya sendiri. Jadi kalau ada misalnya antar mata kuliah itu ada satu jam, nah di jam itu atau nanti pulangnya. Karena saya harus segera membuat itu, otherwise lupa. Apa tadi yang bagaimana merangkai apa yang kita catat sebagai pointer. Itu kalau yang saya lakukan. Ini luar biasa, Prof, ketika beliau di UGM, beliau menyelesaikan S1-nya itu 4,5 tahun dengan perindikan Konglut. Benar kan, Prof? Ya, secara total waktu sebetulnya kurang dari 4,5. Tapi karena wisudanya di belakang dan menunggu saat wisuda jadinya 4,5. Jadi saya sebetulnya untuk teorinya itu 4 tahun saya sudah selesai. Wow, kurang-kurangnya luar biasa. Kalau waktu Prof wisuda, itu Bapak sama Ibu hadir? Alhamdulillah. Jadi yang hadir waktu saya wisuda, kakak tertua. Kemudian Ayah dan Ibu, Bapak dan Ibu dari lusun datang mereka. Dan bisa masuk juga ke dalam, artinya bisa melihatlah bagaimana prosiding dari wisudanya. Oke. Prof, masih ingat nggak waktu itu gimana perasaan Ayah sama Ibu ketika Prof wisuda? Masih ingat momen itu? Ya, pastilah memang mereka bangga. First in the family. Jadi saya adalah yang pertama dalam keluarga yang sarjana. Kakak-kakak saya itu sarjana belakangan, tapi setelah saya. Oke, benar biasa. Mereka kan sampai SMA berhenti dulu, baru nanti bekerja, mereka bekerja. Oke. Berarti Prof juga terbaik juga wisuda dulu, Prof? Saya nggak tahu ya, cuman kita ada berapa mungkin seterah 10 orang yang satu kampus UGM itu yang dipanggil ke depan. Kalau IP, katanya sih waktu itu saya punya memang tertinggi. Saya punya 3,77. Wow, luar biasa. Keren. Zaman itu mungkin agak tinggi. Ya, zaman itu dan sekarang masih tinggi, Prof. Kalau sekarang udah banyak yang 4,8. Oh, udah 4,8 ya. Oke. Terima kasih.